Berita selanjutnya, memasuki hari ke-10 operasi patuh tahun 2023 saat lantas Polres Kerinci telah menindak sejumlah pelanggar. Pengendara dihimbau untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan melengkapi surat kendaraan saat bergenerala. Berikut liputannya. Sejak dimulainya operasi patuh 2023 pada 10 Juli kemarin, hingga saat ini saat lantas Polres Kerinci telah menindak sejumlah pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kerinci. Dari razia yang dilaksanakan oleh petugas dalam dua hari, jumlah pelanggar lalu lintas yang ditindak mencapai 14 orang pengendara. Jumlah ini akan terus bertambah seiring meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara. Kasat lantas Polres Kerinci AKP Isnandar mengatakan, pelanggaran yang banyak dijumpai oleh petugas di lapangan saat menggelar razia di antaranya, masih terdapat pengendara yang tidak memakai helm, tidak menggunakan helm standar, melawan arus hingga kendaraan melebihi kapasitas yang ada. Ini dari hari kemarin sudah ada 14 pelanggar yang sudah kita jilang, dengan jumlah kekurang ada 5 kemarin. Ya hari ini datanya belum kita hikon, nanti kita laporkan di saat jam laporan kita ke Polres Kerinci. Pelanggaran kasat mata yang sering kita temukan di lapangan adalah pengendara tidak memakai helm standar ya Pak ya. Terus lagi ketentuan melawan itu pelanggar lalu lintas yang melawan arus, terus lagi perboncengan lebih dari satu orang. Kedua kelebihan tonase, tonase seperti kendaraan besar Pak, melampaui tonasenya. Terus lagi ini pengendara yang menggunakan helm pun saat berkendara, tidak memakai safety belt. Kasat lantas menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan melengkapi surat kendaraan saat berkendara agar keselamatan dapat terjaga. Khairul SPTV melampaukan.